Orang kreatif yang mengaku, itu sebenarnya insecure dengan kekreatifitas saya sendiri. Kok bisa gitu? Takut nggak bisa berkarya lagi. Takut nggak bisa dianggap keren lagi, ya kan? Kok saya lihat profesi konten kreator kayaknya lebih enak ya? Betul. Jadi lah konten kreator. Tapi kalau di jalanin, kok kayaknya... Nggak seedah yang dibayangkan. Iya nggak sih dari bayangan? Waktu belum belajar, otaknya masih kosong, masih pemula, omsetnya tinggi. Begitu belajar ilmu aneh-aneh malah drop. Bagi apa ya gitu? Bagi apa ya? Bagi apa ya? Menarik. Bagi apa sih Winning Game Band yang itu ya? Winning Game Band. Winning Game Band. Ada Winning Game Band lagi kalau cover sepulnya itu waktu saya jadi manusia motor... Terus waktu teriak-teriak yang sering dibahas-bahas lagi tuh. Teriak cover outdoor. Itu juga Mas Afrik banyak mendirect. di edit dengan bagus. Editor saya namanya Mas Yazid waktu itu. Saya bagian yang teriak. Jadi saya pengen nunjukin bahwa karya kreatif itu karya bersama. Nggak ada lone jenius, nggak ada jenisnya sendiri. Jadi tadi kan sudah kreatifnya bisa ditularkan. Itu bersama-sama. Jarang loh ada orang kreatif yang berani ngomong bahwa nggak ada orang kreatif sendiri. Karena kebanyakan yang ada. Pengen kelihatan. Padahal untuk bisa menghasilkan satu karya, apapun itu. Misalnya sebuah iklan. Dan iklan itu dianggap berhasil. Itu pasti karya banyak orang. Betul. Kredit title itu banyak. Itu banyak banget tuh dalam satu iklan. Luar biasa. Jarang-jarang ngomongin orang kreatif kayak gini. Karena banyak beberapa orang saya temuin. Dia pengen yang paling aku gitu. Yes. Dan saya memang ada masanya seperti itu. Oh ada masanya. Tapi waktu itu memang karena tuntutan ya. Tuntutan harus mengaku. Harus memang aku yang tampil gitu. Tapi dalam hati saya nggak nyaman gitu. Apalagi denger orang lain misalnya ngeklaim karya yang saya tahu bukan dia yang bikin satu-satunya gitu. Itu karya hasil bersama. Kok dia mengaku kayak sendiri itu kayak. Kok nggak enak ya. Akhirnya yaudah. Saya merasakan itu nggak enak. Makanya teman saya ini mulai tahu lah. Kalau dulu saya itu akunya tinggi. Sekarang kayak. Oh nggak itu bukan saya. Itu Mas Afrik. Itu Mas Yazid. Itu tim kreatif. Karena bagi di sini lebih asik dan menurut saya orang kreatif yang mengaku itu sebenarnya insecure dengan kekreatifitas saya sendiri. Kok bisa gitu? Takut nggak bisa berkarya lagi. Takut nggak bisa dianggap keren lagi. Ya kan? Kalau saya kan santai. Oh itu yang bagus bikin. Karena saya tahu saya bisa bikin lagi gitu. Nggak insecure gitu. Tahu. Tahu bahwa. Oke nanti pasti butuh copywriter pasti ke saya gitu. Jadi mentalnya apa ya. Berkelimpahan. Kan kayak kita sekarang nih. Saya ketanya ke Mas Dodi. Mas Dodi. Saya minta oksigennya boleh nggak? Boleh banget lah. Kenapa? Karena oksigennya? Berlimpah. Berlimpah. Oke. Itu tadi. Kalau kita punya mental berkelimpahan ide mental ini ya. Santai aja. Orang yang nggak mau ngasih oksigen kan orang yang lagi sesak nafas. Lagi berenang. Nah gitu kan. Yang ngerasa bawa oksigen sedikit. Mainset baru. Menarik ini. Baru ketemu di sini. Oh baru ketemu di sini. Oh baru ketemu di sini. Iya. Wah itu ini properti atau bisa dimilum ini. Oh boleh boleh. Sorry sorry sorry. Mau nggak mas. Yang light sugar aja. Silahkan. Mau yang light sugar atau yang. More sugar ya. Oke. Mas. Oh nggak. Sambil diminum. Ini keren. Tadi sampai. Keren. 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 Mas Bundan, ini sekarang yang salah satu menjadi isu ya, salah satu menjadi isu di saat ini adalah fenomena rumput tetangga itu lebih jauh, terkait dengan profesi, kok saya lihat ya, ini kan anak-anak muda ya, kok saya lihat profesi konten creator kayaknya lebih enak ya, betul, tapi setelah dijalanin kok kayaknya nggak seindah yang dibayangkan, terus kayaknya melihat tetangga lagi, kok kayaknya copywriter enak, setelah dijalanin ya begitu lagi, dan terus berulang mencari-cari sampai nggak ketemu, nah Mas Bundan sendiri, apakah mencari profesi karena melihat orang lain atau gimana Mas Bundan? Iya, ya itu kan penyakitnya orang yang mau cari cuan dari online itu SOS, Shining Object Syndrome, sindrom benda berkilau, sindrom benda berkilau, kayaknya jualan baju cuan, tau-tau ada yang berkilau lagi nih, bukan jualan baju, yang cuan sekarang itu jualan makanan, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, dan itu di era sekarang sangat-sangat sering terjadi karena hampir setiap hari kalau kita buka Instagram, buka Youtube itu kita ngelihat, ih semua orang kok kaya ya, semua orang kok sukses ya, dan gampang lagi? Gampang mula, gila ini 2 tahun tadi nyebut hutang miliaran tau-tau apa gitu, kita lihat channel-channel Youtube atau video-video Youtube kan kayak gitu, di Instagram juga gitu, kayaknya ini laris, kayaknya ini laris, jadi bedanya kalau jaman orang tua kita dulu, orang tua kita dulu ya mau nggak mau dia pakai kacamata kuda kan, nggak tergoda dengan yang lain gitu, maka sekarang nggak tau gitu, tapi kalau jaman sekarang kan begitu mudahnya jadi godaannya, distraksinya jadi jauh lebih tinggi, maka saya juga ngalamin itu, ya di waktu itu.. Oh, berarti Mas Gunan pernah ngalamin fase kasa itu? Iya, iya, di masa-masa itu tadi saya itu dikaruniai kemampuan menulis, tapi saya nggak mau hidup dari nulis gitu, pengennya hidup dari murni bisnis gitu, apalagi waktu itu saya sering ketemu teman-teman di workshop apa, MMBC, sekolah CEO, Millionaire Mindset Bootcamp. Millionaire Mindset Bootcamp, itu pengusaha-pengusaha lain. Pengusaha-pengusaha, saya kan tadi itu, wah kayaknya keren ya. Kok enak ya jadi pengusaha ya. Kayaknya nggak ada yang kaya dari nulis ini. Kayaknya kayaknya gini nih, gini, 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 terus kemudian ketemu.. Apalagi di situ tadi, saya di acara itu kan saya dipositikan sebagai salah satu host, kayak berasa harus dari pengusaha juga dong gitu kan. Oke, aku harus kaya dari pengusaha. Padahal, kalau dibikin-bikin tadi itu, saya jadi host itu kan karena kapasitas public speaking saya. Saya bisa datangin, kan waktu itu saya juga nulis iklan MMBC juga ya. Mereka bisa, saya bisa mendatang. Yang mas, saya potong mas. Yang bikin iklan MMBC yang kalau saya matikan pipa itu siapa? Itu Mas Afrik dan Mas Rizky. Oke. Mas Afrik, Mas Rizky, Mas Afrik itu guru saya, Mas Rizky sahabat saya dia.. Lagi dapat rezeki jari TikTok affiliate. Nah itu mereka keren itu. Jadi yang kalau saya matikan pipa itu siapa? Kalau kata-kata saya matikan gas. Ya, saya matikan pipa gas. Itu dari Pak Bowenya sendiri, dia sudah ada kalimat itu dulu. Oh sudah ada kalimat itu. Nah, cuman yang kemudian menempatkannya jadi kalimat iklan itu mereka berdua setahu saya. Oke. Itu keren banget, itu viral itu? Viral. Di tag ke Pak V, ke Mas Jaya, ke Mas Pahnawasta. Itu viral. Itu viral itu. Iya. Dari orang yang tidak pernah saya kenal namanya, saya kenal itu. Dan saya dapat ser-seran itu beberapa kali loh itu. Di setiap guru padahal. Sampai sekarang mungkin ya. Padahal itu iklan. Iklan. Tapi orang rela nge-share kan? Orang rela nge-share. Iya. Iya. Itu. Makanya apalagi kalau di platform media iklan itu harus menghibur. Iklan itu harus menghibur. Kalau di sosial media. Karena makanya kalau di iklan saya yang cover outdoor itu kan di-share sampai sekarang. Karena iklannya lucu gitu. Yang apa itu? Yang teriak-teriak, cover cover outdoor. Ngeru pus-pus gitu. Ucing-cing, ingat nggak? Enggak tau. Belum nggak? Nanti dilihat. Itu dibahas itu dari 2016 bikin sampai sekarang itu. Dan masih ada yang share. Maksudnya penonton orang-orang ada yang share. Praktisi iklan juga masih terus ada yang membedah. Itu kerja jenius orang-orang kreatif. Mas Bodan termasuk salah satu di dalam. Salah satunya. Salah satunya. Oke. Padahal tidak punya pengalaman di background periklanan. Betul. Betul. Oke. Betul. Terus lanjut ke yang tadi mas. Dimana cara ini. Biar nggak. Buat teman-teman ini supaya sindrom SOS ini. Supaya nggak lompat-lompat. Akhirnya sampai sekian puluh tahun nggak ketemu-ketemu. Bisa jadi karena terus melompat gitu. Terus pindah-pindah. Iya. Kalau saya obatnya dua ya. Jadi menyadari selalu kalau tiap adanya yang berkilau. Kalau dulu refleksnya, uh keren apa sih gitu. Aslihnya gitu. Itu refleks ya? Refleksnya kayak gitu. Maka saya ganti refleksnya. Saya nggak menghujat dia. Tapi saya cuma ah paling itu juga pencitraan doang. Ah paling aslihnya nggak seindah itu. Bukan untuk menjelek-jelekkan dia. Biar saya itu nggak terganggu gitu. Biar fokus dengan apa yang ada sekarang. Pasti kalau aku jalani juga belum tentu hasilnya kayak gitu. Gitu. Karena disini yang pertama itu. Sadari bahwa ya itu tadi tidak seindah itu. Hanya berita kan biasanya kayak gitu. Yang kedua. Mungkin kalau saya nyoba dulu. Jadi ngerasain tersesat beneran itu kayak. Oh iya iya. Tapi selama ini ternyata udah buang-buang waktu. Yang ketiga adalah. Yang kedua itu gimana tuh? Jadi bener-bener. Dicobain. Dicobain. Tapi yang pertama tinggal nggak? Dininggal. Oh harus ditinggal? Oh kalau itu terserah. Cobain aja gitu. Oh intinya coba aja. Coba deh gitu. Terserah mau tinggal. Yang lama atau nggak cobain lah. Ternyata nggak seindah itu. Oke. Tahu sendiri nanti kan. Yang ketiga itu tadi kita harus. Tahu value diri kita. Oke. Tahu positioning ya. Tahu positioning. Dan. Cara pandang kita terhadap bakat kita itu gimana. Kalau cari cara pandang yang memberdayakan kita. Kalau saya. Waktu itu. Jadi tetep SOS. Tetep lompat-lompat. Gara-gara saya memandang. Ini bakatku. Ini dariku. Aku nggak suka. Gitu. Tapi begitu saya banti. Ini karunia Allah. Emang kamu dikasih itu gitu. Lalu saya baru. Oh iya iya. Ini memang pemberian kok ini. Gitu. Bukan karena aku ngasah. Bukan karena aku. Kalau waktu itu. Karena saya merasa. Itu hasil saya mengasah bakat. Kayaknya. Bukan ini deh. Mau jadi meremehkan gitu. Mas. Ini. Kalau mas Bonet. Tadi kan udah ketemu tuh. Berarti. Udah ketemu tapi nggak mau jadi itu. Yes. Karena merasa nggak mau terkenal. Dan lain-lain gitu ya. Betul. Betul. Saya kan kebanyakan di luar sana kayak gitu. Tahu aja belum gitu. Tahu aja belum. Gimana caranya biar tahu gitu ya. Gimana caranya biar tahu. Mas Bonet bisa ketemu. Saya adalah seorang copywriter. Dan saya memilih di sini. Kok bisa ketemu gitu. Harus dites tadi itu. Jadi kalau saya kan nggak cuma explore. Noba nulis. Noba ini. Tapi dikompetisikan gitu. Paling pertama itu. Divalidasi. Kompetisikan. Divalidasi. Validasi. Validasi ya dengan cara. Macam-macam. Misalnya kalau nulis bener nggak banyak yang baca. Suka nggak sama yang baca gitu. Kamu ngerasa penasaran jago masak nggak. Coba deh. Masak. Tes ke teman-teman gitu. Jadi di validasi. Harus ada validasi itu. Validasi. Oke. Jadi nemu yang hanya perasaan kita. Nemu yang memang. Oh emang. Memang bakat kita di situ. Oke. Oke. Berarti validasinya ke orang lain ya. Iya ke orang lain yang dikompetisikan. Dan ikut apa gitu gitu. Mas pernah denger yang namanya. Apa namanya. Donning Kruger effect ya. Donning Kruger effect. Yang pokoknya kalau nggak bisa malah pede. Begitu jago malah nggak pede. Iya. Pernah-pernah denger itu ya. Kalau pas dia baru belajar nih. Baru belajar copywriting. Misalnya nih ya. Saya baru belajar Mas Bondan ya. Misalnya nih. Ada orang baru belajar. Bampang lah cuma belajar gini doang. Tapi pas dipraktekin nggak bisa gitu. Itu gimana Mas Bondan. Apakah ini termasuk di dalam efek itu Mas. Efek Donning Kruger itu. Lebih kayak. Gitu tok. Gitu tok gitu. Gitu tok gitu. Aku bisa ngerti. Aku udah tau. Gitu tok kok bisa gitu. Aku udah tau nggak gini. Aku udah ngerti copywriting gampang gitu. Nah itu kalau masih pemula seperti itu. Oke. Tapi kalau udah jago. Wah belum ngerti apa-apa soal copywriting. Saya ada masa-masa itu. Merasa nggak ngerti copywriting. Kayaknya aku belum ngerti. Sebelumnya ada masa-masanya gitu. Sekarang udah. Udah settle lah. Oke. Udah yakin bahwa copywriting adalah. Valuenya Mas Bondan. Menjadi copywriter. Apapun bidang bisnisnya. Cuman yang Daniel Kruger itu bedakan dengan. Excitement pemula ya. Bukan kesombongan ya. Kalau kesombongan kan ngerasa sudah tau semuanya. Kalau excitement pemula itu. Nemu terus diceritain kemana-mana. Dan ini semua. Masa Uber kan lah. Uber ilmu itu seperti itu. Beda ya? Iya. Orang yang baru belajar branding. Pasti cerita branding kemana-mana. Orang yang baru belajar. Saya misalnya. Saya baru. 6 bulan belakangan. Itu nemu asiknya pakai peci. Maka saya kemana-mana pakai peci. Hahaha. Salim sama Ustadz suntum. Ternyata enak gitu. Baru 6 bulan belakangan. Maka saya pamer. Saya pamer pakai patik. Terus. Karena itu tadi. Pamer. Tapi itu kan excitement. Bukan merasa. Merasa bisa. Merasa pintar. Nah excitement itu penting. Supaya kita gak kehilangan momentum. Contoh. Waktu saya dan diri menulis. Saya mau ketemu karyanya SGA. Si Nogumira Ajidharma. Itu keren banget. Apa itu ya? Banyak cerpan-cerpan yang beliau itu. Luar biasa. Masterpiece lah. Saya awalnya merasa kagum. Tapi sayangnya kekaguman ini saya biarkan. Layu. Sehingga sekarang baca itu merasa udah biasa. Padahal harusnya waktu saya masih kagum. Saya harus berkarya. Respon kekaguman itu dengan berkarya. Karena nanti kalau kita udah gak gini. Coba suruh nulis lagi udah gak excited. Maka kalau kita tadi baru belajar branding. Terus. Wuh. Gila. Akun adik ternyata. Posisional itu kayak gini ya. Oke dah. Ceritakan aja gitu. Ceritakan aja bikin konten. Ajar kan ke orang gitu. Atau bikin apa gitu. Karena itu tadi. Itu excitement. Bukan. Dengan kere-kerefaknya. Bukan kesombongan tadi itu. Alah branding gampang. Itu. Mas. Terus sekarang mas. Bunda. Apa namanya. Sekarang nulis buku apa nih yang kedua. Setelah copywriting atau copywriting ya. Saya itu hacking copywriting. Sekarang nulis buku tentang apa. Kitab Kuning Scale Up Rezeki. Iya. Kok bisa. Dari copywriter yang ditulis. Sekarang kok menjadi. Kenang. Nah. Itu. Tentang kemakmuran ya. Jadi kalau. Saya. Proses hidup. Jadi. Saya dulu merasa. Kita gak laku. Karena. Gampangannya sebenarnya ilmu teknis. Kayak copywriting. Facebook Ads nya. Itu. Kurang. Maka kalau kamu belajar ilmu teknis ini. Pasti kamu kaya. Pasti jualanmu laris. Gitu. Dan. Mostly ya. Memang ilmu teknis itu memang bisa berdampak. Tapi kadang. Gak berdampak. Kadang mungkin. Kita belajar apa. Waktu belum belajar. Otaknya masih kosong. Masih pemula. Omsetnya tinggi. Begitu belajar ilmu aneh-aneh. Malah. Drop. Wah ini apa ya gitu. Allah mau nyuruh kita belajar. Ya kan. Allah nyuruh kita nyari rezeki. Tapi pas kita belajar. Malah. Drop apa. Terus. Saya yakin beberapa teman-teman juga mengalami hal yang sama. Betul. Betul. Makanya apa sih yang membedakan. Apa analisanya Mas Bundan. Salah satunya kalau ngomongin ilmu itu adalah menurut saya. Ilmu itu harusnya membantu kita mengenal yang ngasih ilmu. Bukan jadi hijab. Sayangnya kebanyakan orang menjadikan ilmu itu malah jadi hijab. Makin banyak ilmunya makin banyak hijabnya. Makin banyak ilmunya makin banyak hijabnya sama yang punya ilmu. Pemilik ilmu. Ya. Kalau salah. Contohnya gimana. Kenapa bisa begitu dan contohnya gimana. Mungkin dulu waktu kita suruh dagang. Sekarang ini kita nggak punya pengalaman nih. Nggak punya ilmu marketing. Nggak punya ilmu branding. Nggak punya ilmu selling. Suruh jualan teh botol ini di perempatan lampu merah. Kita nggak punya ilmu. Padahal harus laku. Apa yang kita lakukan. Apapun. Apapun apa aja. Apa. Cuma nggak bisa ngerasa nggak bisa apa-apa gimana. Ya udah. Asal dateng aja kemudian jualan lah. Nah langsung jualan. Terus karena nggak bisa ngandelin orang tua nggak bisa ngandelin ilmu pasti. Ujung-ujungnya doa ya kan. Iya. Orang ngerti. Pasti dia akan berdoa. Maka saat nggak punya ilmu dia jadi berdoa. Saat punya ilmu dia jadi ngandelin. Oh bertemu sama ilmu. Iya. Jadi luahkan ilmunya gitu. Oh itu kayak korun. Nah itu korun harta. Kalau ini ilmu. Jadi hijabnya hijab ilmu gitu. Bukan berarti kita nggak boleh belajar ilmu. Enggak. Tapi sadari bahwa ilmunya ini harusnya mendekatkan sama yang punya gitu. Bukan nutupin. Jangan kayak. Ah tenang aja. Aku nggak perlu berdoa orang. Aku udah punya ilmu Facebook Ads. Nggak usah berdoa. Aku udah punya ilmu copywriting. Bersandar sama ilmu. Nah itu bersandar sama ilmu gitu. Sebenarnya kan mirip sama omongannya korun. Di Quran kan tuliskan. Iya. Aku diberikan ini karena pengetahuan yang aku punya. Nah. Oh iya bener itu berarti pengetahuan kan. 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 Dia mendapatkan semua ini karena. Karena aku punya ilmu ini. Karena aku punya kemampuan ini. Betul. Dan saya kepentoknya dapat pencerahan itu saat kayak ilmu saya kok nggak tajem gitu. Harusnya ini secara teori. CTRnya tinggi. Masuk semua ini. Masuk semua gitu. Kok jeblok gitu. Oke. Itu baru pengalaman pertama. Pengalaman kedua. Saya kan orangnya suka membantu sebenarnya. Suka nggak tiga kalau lihat orang-orang yang jualan di pinggir jalan nggak laku gitu. Ini dia nggak laku karena. Ilmunya. Jualannya nggak pakai ilmu. Nggak pakai ilmu branding. Nggak pakai ilmu copywriting. Persuasi. Itu karena orang nggak laku ya. Penjualan yang nggak laku. Karena kayaknya. Itu karena dia nggak laku karena nggak punya ilmu deh. Maka saya ajarin. Ini loh. Pak. Ilmu. Seharusnya pakai copywriting gini. Gini-gini. Gak cuman yang kedatang-gedat. Restoran gitu. Restoran sepi. Saya kenal yang punya. Saya kasih saran. Ternyata nggak omok juga gitu. Terus apa dong yang memiliki. Ada ilmu. Ada apa. Itu jadi. Ketumpuan saya pada ilmu itu. Jadi rogoh gitu. Setelah tertampar realita bahwa. Ilmu itu nggak menyelesaikan semuanya. Apalagi saya punya temen. Yang. Dia ya kalau dibilang pinter ya nggak pinter. Tapi. Rezekinya banyak. Gila. Gila ini. Mis ilmu kayak hari tadi gitu. Apa ya ternyata tadi. Karena dia nggak merasa nggak punya apa-apa. Ya udah. Jangan. Dan. Turning point ketiga itu. Saat saya canvassing ke. Jakarta waktu itu jualan cover super. Nembusin pokok-kokoh gitu. Ke pasar. Baru. Mangga besar. Mangga besar apa? Mangga dua ya. Mangga dua kayaknya. Itu. Itu saya coba pakai ilmu. Ilmu segala macem lah. Ilmu selling. Ilmu apapun itulah. Saya nggak mau nyebut nanti di kiraman jatuhkan. Itu kan. Itu nggak laku. Itu. Saya datang pakai baju rapi. Jualan harus rapi. Nggak laku. Malah begitu baru mau datang belum sampai. Tokonya tuh udah diusir. Nggak. Teman saya yang nggak punya ilmu datang itu cuma pakai kaos. Sepeda ontel. Masuk. 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 Itu namper banget ya. Nah itu. Terus banget. Kayak. Musa ketemu Harun gitu. Aku senjata lengkap. Apa yang itu tadi. Sama satu. Iya. Aku udah bapak. Laku ya. Laku tembus. Akhirnya saya besok pakai cara ini ya. Saya nggak pakai. Dulu pakai blazer gitu. Lalu itu saya nggak pakai. Tapi tetap lebih rapi daripada dia. Karena memang ini. Terus akhirnya besoknya saya datang lagi ke tempat yang lain. Udah nyiapin skrip secara ilmu persuasi. Skripnya harusnya begini. 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 Saya datang ke kokoh-kokohnya itu. Skripnya itu hilang semua. Nggak kepakai. Karena kokohnya cuma nanya. Berapa harganya? Segini. Oke. Tahan kenal pot nggak nih? Tahan. Saya udah mau mbribik-mbribik nih. Ya kan aku udah nyiapin skrip jualan nih. Kok aku nggak ada kesempatan ngomong nih. Oke. Yaudah lah. Coba. Ambil tiga. Tiga. Saya baru ngomong tiga bisis. Tiga kardus. Wuh. Tiga kardus bagi saya lumayan loh itu waktu. Karena saya sendirian tuh. Wih. Dan itu tadi. Tanpa ilmu. Cukup. Padahal cukup datang. Pokoknya itu yang biasa. Biasa aja. Nggak ngomong apa-apa saya malapan. Lalu udah nyiapin skrip. Sebagai copywriter. Itu kan saya udah tau ilmu copywriting tuh. Harus ilmu persis. Ya gitu. Oke. Itu kayak. Bukan berarti ilmu itu nggak penting. Tetap saya. Saya kan sekarang punya tim. Itu juga merasakan. Tim yang sering mengasah ilmu. Sama tim yang nggak mau belajar. Ya beda hasilnya. Cuman bedanya. Di masalah di saya adalah. Kita jangan nuhanin. Ilmunya. Ilmunya tadi itu. Jadi kan ilmu itu sarana makin kena. Eh. Belajar copywriting kok bisa ya. Uh. Copywriting dari ilmu manusia aja udah wau kayak gini. Apalagi nah gitu-gitu lah. Diarahkan. Seluruh diarahkan. Hmm. Dan kayak. Kita niatkan. Belajar ilmu mempraktekkan ilmu itu sarana mendekat gitu. Bukan merasa biar kita yang tambah sakti gitu. Oke. Mas. Berarti itu isi bukunya ya? Salah satunya itu. Salah satunya. Emangnya apa aja mas? Ada. Jadi cara berpikir orang kaya. Cara berpikir orang kaya. Maksudnya. Maksudnya. Banyak ya. Jadi ada beberapa bab dari yang pertama adalah keping-keping kemakmuran. Yang bab berikutnya itu adalah strategi berpikirnya. Hmm. Yang bab berikutnya itu lebih teknis lagi kayak misalnya. Kalau kita pengen tambah duit tanpa harus ninggalin pekerjaan tanpa harus nyari sampingan gimana. Hmm. Cocok tuh. Nah. Cocok gitu kan. Cocok gitu kan. Cocok. Kalau mau kaya padahal bukan pengusaha gimana. Hmm. Itu ada itu yang bagian agak tengah itu. Kapan mas launching mas? Sudah launching. Sudah masa pre-order. Oh sudah masa pre-order. Ya itu bisa di. Oh iya. Nanti lingnya. 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 Mas. Saya beli satu ya. Oh siap. Beli satu gratis 10 nggak ya. Tapi itu dari kayak misalnya pengalaman saya juga misalnya gini. Di dalam ilmu kemakmur itu kan saya dapat dari kitab. Jadi bedanya ilmu dengan buku saya ini dengan buku-buku yang rejeki yang lain itu. Kalau buku-buku yang lain itu kan memang mengislamkan ilmu-ilmu yang barat ya. Meskipun Islam barat nggak ada. Kayak. Misalnya ilmu law of attraction. Ilmu apa lagi visualisasi. Ilmu apa gitu. Itu nggak saya bahas di sini. Di buku saya. Bukan itu jelek bukan apa. Cuman saya beda sumber. Sumbernya adalah sekedar melengkapi aja. Sekarang mereka udah bahas dari situ literaturnya itu saya nyari literatur yang lain. Dari kitab-kita para ulama beribuat tahun yang lalu. Mengkayakan referensinya ya. Iya. Referensinya. Kapan mas itunya? Apa namanya? Dikirimnya? Kalau sekarang pre-order? Bisa awal bulan September. Awal bulan September masih sebelumnya. Iya. Oke mas saya pesen satu. Siap. Terima kasih. Ini harus segini. Terima kasih. Luar biasa. Ini terakhir ya teman-temannya. Sambil menutup. Saya mau cerita. Tentang yang tadi disampaikan ya. Iya. Saya sering mengalami hal kayak gitu. Apa itu mas? Yang korun atau yang mana nih? Yang kayak tadi tuh. Jadi. Udah komplit ilmunya. Oh iya. Iya. Udah merasa bisa. Tapi kok nggak oke ya. Iya. Padahal menurut kaedah-kaedahnya gitu. Iya. Ceklis-ceklisnya harusnya udah. Ini secara logika. Kalau ini dipakai. Harusnya menang. Iya. Harusnya bisa gitu. Mendapatin hasil apapun ya. Tapi ada satu masa yang. Di sisi lain. Kemarin ada salah satu klien ya. Mas. Saya mau. Order satu lagi mas. Buat tulisannya yang lain. Kan nggak pengen ngapain dong. Iya. Setuju. Setuju. Ada satu lagi klien. Mas saya mau order lagi mas. Saya nyarinya dimana. Keluarnya dimana. Iya. Iya. Apa yang salah gitu. Iya. Ya bisa jadi saya. Jadi kepikiran. Jangan-jangan. Kita semua mengamalkan. Apa yang disama. Apa. Amalannya korun gitu. Iya. Iya. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Karena itu. Karena itu tanpa disadari gitu. Betul. Itu karena apa ya. Pasti nggak disadari lah. Betul. Betul. Kalau nggak hati-hati banget. Apalagi kata-kata yang viral kan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oh iya. Itu bahaya juga. Bahaya. Padahal usaha. Bisa mengkhianati hasil. Sangat mungkin. Iya. Karena hasil sepenuhnya punya Allah itu. Betul. Betul. Kita hanya mengikhtiarkan. Semoga. Dapat hasil yang sama. Yes. Oke. Nah kalau ya konteksnya Mas Dodi tadi ya. Bisa jadi menuhan kan. Bisa jadi kayak. Siti Hajari. Siti Hajari memang. Dia yang lari. Airnya keluarnya. Di kakinya Ismail. Betul. Iya. Jadi ya. Ya begitulah. Kalau yang satu lagi mungkin yang dibahas di buku itu adalah. Mas Dodi pernah nggak ngalamin. Duit itu dihemat-hemat. Oke. Tapi malah keluar banyak. Kok sering? Sering ya. Jangan sampai keluar malah baru. Entah apapun itu. Sedangkan waktu boros. Waktu. Biasa aja. Biasa aja. Malah mungkin meraktir. Invest apa gitu. Malah datang duit lebih banyak. Sering. Sering nggak? Sering. Nah itu saya bahas juga disitu. Sering. Sering. Iya. Nah itu saya pernah ada di masa. Terus kemudian saya menyimpulkan. Berarti kalau mau kaya boros. Gitu kan. Oke. Itu benar. Tapi belum lengkap. Itu benar tapi belum lengkap. Yes. Karena kita amatin orang-orang kaya itu memang hemat-hemat loh Mas. Pelit-pelit loh. Saya. Ketemu yang bisnisnya banyak itu mobilnya itu mobil. Boleh sebut mereka ya? Boleh-boleh. Mobil Avanza. Avanza lama gitu. Sarapan tuh pakai ketelar bus gitu. Tapi perusahaannya banyak. Jadi dia hemat. Lah saya ada masa-masa saya itu mau hemat. Hematnya itu sampai. Ini. Pelit gitu ya. Pelit sama menghitung ini loh. Duitnya itu di amplopin itu loh Mas. Amplop. Oh ini amplop Bajajan seminggu. Ya. Perang-perang. Perang. Itu pas saya melakukan itu. Itu malah duanya tuh jadi kurang gitu. Betul. Nah. Saya pernah pakai. Saya pernah pakai. Saya pernah pakai. Nah itu. Kenapa tuh? Salah satunya ternyata itu begini kan. Jadi kesimpulannya. Kalau kaya mau boros ternyata bener tapi belum lengkap. Tapi di luar sana ada orang kaya hemat. Ada orang hemat dan kaya. Sedangkan saya kalau hemat kok malah jadi kurang-kurang. Ternyata yang berbeda adalah di sini. Oke. Rasa. Rasanya. Jadi pas saya menghemat. Itu saya mengakses rasa miskin. Wah duitku kurang. Wah kok ini tidak cukup. Itu kan berarti. Seolah-olah bilang rezeki dari Allah itu kurang ya kan. Iya. Iya. Maka masuknya miskin. Tapi orang-orang kaya itu. Melakukan kegiatan yang sama. Hemat. Oke. Tapi dia happy. Oke berarti ini tak cukup di sini. Berarti besok makannya gini aja. Happy dia ngelakuinnya. Alhamdulillah nih segini. Oke besok strateginya gini gitu. Jadi dia. Jadi salah satu kuncinya adalah. Aktivitasnya sama tapi perasaannya beda ya. Amal lahirnya sama. Amal batinnya yang beda. Gitu. Jadi. Apapun itu kita harus. Dalam keadaan happy. Maka serasa kaya. Padahal itu. Amalan hati itu susah. Susah di checklist loh. Paling enak. Kayak orang-orang mungkin. Enggak. Enggak tahu mas. Iya. Ada strik mas. Untuk membantunya itu. Pakai script aja kayak. Bismillah ya Allah. Sama body language gitu. Bismillah ya Allah. Saya lagi mau hitung. Bismillah. Saya lagi mau hemat gitu. Bismillah. Alhamdulillah. Itu membantu. Insya Allah saya coba. Bismillah. Ya Allah. Jadi belanja kita happy. Bismillah mau ngalir rezeki. lagi menghemat. Masukin ke ampluk. Sekarang saya masukin ke ampluk. Gak dalam mengakses rasa miskin. Bismillah lagi hemat. Bismillah lagi nampung rezekinya Allah. Bismillah. Ini tanda syukur dengan menghemat. Itu jadi. Bismillah. Dan ekspresi muka. Itu sangat membantu. Oke. Thank you banget. Saya tepung bukunya. Siap. Terima kasih Mas Dedy. Saya insya Allah dua pekan lagi umroh. Semoga sebelum umroh bukunya. Amin. Sudah jadi. Dan saya tolong diprioritaskan. Kirim dulu kuasa-kuasa umroh. Siap Masya Allah. Siap ini. Kalau belum jadi bukunya. Kirimkan fotokopianya aja. Gak apa-apa. Oke. Siap. Terima kasih insya Allah. Sudah jadi. Terima kasih banyak Mas Dedy. Selesai terus buat Mima dan teman-teman. Amin. Amin. Semoga berkah dunia akhirat. Amin. Amin. Thank you Mas Bundan.